salah satu tonggak awal yang akhirnya sampai sekarang terus dilestarikan itu adalah bagaimana mas Guru bersama Guru Gipsy di tahun 70-an itu berhasil mengelaborasikan musik tradisi dengan musik lebih populer waktu itu musik modern sebenarnya waktu itu apa sih mas ide awal atau gagasan awal membuat proyek itu? saya waktu itu kuliah di Belanda kan ya terus tahun 72 gitu tahun 75 jelang tahun 76 saya kembali terus ya kan emang udah lama ya sering gaul sama anak-anak Gipsy karena mereka tuh satu sekolah sama saya bukan satu kelas ya tapi kami sekolah di perguruan Zikini dan waktu itu kan Chrisya itu petangganya dari keluarganya Pak Nasution itu orang tuanya Kinan jadi ya gaul lah gitu nah pada suatu waktu gitu kami tuh mendapat tawaran ada orang punya studio baru dengan alat rekaman baru waktu itu berapa 16 track dulu kan dimana-mana belum ada ya track buat rekaman tuh paling gede kayaknya 8 track gitu nah mereka mau nyoba itu nama studio nya itu Triangkasa dan kami udah tawaran silahkan mau bikin apa saja disitu dan apa ya akhirnya kami saya punya ide gitu ya kita bikinnya musik antara barat tapi juga kita masuk musik timur dalam hal ini Indonesia ya lebih spesifik lagi itu banyak unsur-unsur dari musik gamelan gitu-gitu ya udah maka kita ambil kesempatan itu akhirnya kami memproduksi satu waktu itu hanya kaset ya kaset tapi kami bikin lain bukan cuman kaset aja produksinya tapi juga di bersama dengan suatu buku buklet gitu tentang segala sesuatunya di rekaman guru cipsi itu selamat menikmati